Ya, Bu. Kami mutiara al-mada, syiar bersama. Bersama Umi dan Pak Kiyai. Mutiara al-mada, insyaallah siap setting dan memberikan solusinya. Setting Umi, setting Pak Kiyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali hari ini di cuaca yang cukup cerah. Kami hadir kembali di Kaji Aisi. Dan apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Di program Mutiara Al-Ala, spesial untuk hari ini. Karena bagaimana tidak spesial. Biasanya Mitra Jai sih, para ayah dan bunda yang selalu mengikuti siapa kita. Satu narasumber, satu host. Tapi hari ini hadir semua, insyaallah para narasumber dan host yang sudah mengisi di beberapa edisi yang sebelumnya. Dan spesial juga hari ini, Mitra Jai sih, apalagi kita masih di peringatan kelahiran manusia paling terpuji, manusia paling mulia, manusia paling suci. Kami hadir untuk Anda semua. Sangat menarik tentunya. Pertama tentu bagi kita yang sudah berkeluarga. Atau yang kedua mungkin yang siap-siap, yang sebentar lagi mau menjelang ke pernikahan. Dan hari bersama kita, mungkin beliau juga sudah tidak asing. Pertama sudah biasa berhadapan dengan yang ijab kobo. Gitu ya, itu yang kita berkeluarga kita. Insyaallah. Oke, silahir bersama kita dan juga pimpinan Maistak Lim ala-alain. Dan kita hadir juga di programnya Mutiara ala-alain. Mencari atau mencoba hadir di sebuah diskusi kita di setiap hari, selasa di jam yang sama. Hadir bersama kita, Ketua Kepala Kaua Tanjung Priok. Ada Pak Kiai Muhammad Faiz Arrauki S.H.I. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Kiai, berhasil buknya. Insyaallah. Hari bersama ibu-ibu yang luar biasa. Dan paling ujung, paling cantik di, apa namanya, di step. Ada Ustazah Umbul Barki S.A.G. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya. Terima kasih Umi juga yang sudah selalu hadir bersama kita semua saat para Mubal Leloh hadir. Karena Umi juga punya satu kelas namanya Kadrisasi Tamhidul Mubal Leloh. Kadrisasi Mubal Leloh. Dan beberapa yang sudah Umi delegasikan untuk hadir di program Tamhidul Mubal Leloh. Dan hari ini Alhamdulillah sudah ada bersama kita. Baik Umi, mungkin di tema kita Sakinah topik konflik hari ini. Kami beri kesempatan pertama untuk Umi memparkan apa sih arti Sakinah. Mungkin para ayah dan bunda rasanya mudah di ucapkan. Tapi apakah prakteknya semudah dengan apa yang kita ucapkan. Atau justru berbalik arah gitu ya. Tamatol, Ustazah Umbul Barki. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Allah yang bersifat rahman dan rahim. Pengasih, tak diri kasih. Penyayang, tak pandang saya. Salamat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita. Yaitu yang kita selalu peringati molibnya di bulan ini. Nabi-Ni-Ni wa Rasulina Muhammadin. Salamat dan salam. Yang telah mengeluarkan kita dari zaman kemudahikan. Zaman jahiliya. Menuju kepada zaman yang disinari iman dan ilmu pengetahuan. Yang kita nikmati bersama pada saat sekarang ini. Mitra. Dimana kita nikmati. Mitra J.E.S. Rahimahkumulur. Memiliki rumah tangga yang utuh. Adalah dambaan bagi setiap orang yang berada dalam satu pernikahan. Untuk mendapatkan rumah tangga yang utuh ini. Maka perlu adanya. Mencara atau mengetahui metode cara membina keluarga dengan sakitlah. Menikah adalah tindakan untuk mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Menikah itu ada sunnahku. Semalam yang menikuti sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku? Pala esam ini. Bukan belum mengikuti sunnahku. Oleh karena itu mitra, bagi yang sudah menikah, marilah. Kita jaga pernikahan kita agar selalu baik. Kita rawat pernikahan kita. Kita pupuk pernikahan kita agar subur, langgeng, sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Saya, kalau berangkat pagi-pagi itu diharmoni, itu jalannya lebar banget, tiga kalinya berang. Saya sering melihat seorang nenek-nenek dan nenek-kakek-kakek mungkin sekitar umur tujuh puluhan, tujuh limaan dan delapan tahun. Ketika dia mau menyebrang, bukan begini, biasanya kita begini. Dia begini kan, ini begini. Perpegangan begini, mesra banyak padahal udah kakek-kakek dan nenek-nenek sampai dipenyebrang. Alhamdulillah dia saling memandang dan senyum dengan mesra. Luar biasa, semoga kita semua bisa seperti itulah. Maksudnya kita selalu menjadi sakinah mawadja wa rahmat. Kita yang beramati Allah subhanamu wa ta'ala, manusia adalah kita ini sebagai mahluk sosial, mahluk berinteraksi, mahluk zon politikal. Di dalam perkawinan dapat dikatakan mitra, mitra manusia. Yaitu manusia itu kita ini tidak bisa hidup sendiri. Dalam arti memiliki ketergantungan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, sehingga terciptalah keluarga sakinah mawadja wa rahmat. Kenapa? Sakinah mawadja wa rahmat itu mitra? Sakinah adalah dilaksanakan itu dengan perkawinan yang sah. Mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak. Dan diikuti sisa yang diantara keluarga dan lingkungannya. Mampu memperdalam, memahami, mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketatuan kepada Allah subhanamu wa ta'ala. Serta berakhlatul kali ini. Mitra yang dirahmati Allah subhanamu wa ta'ala. Timbul pertanyaan di mana kita setelah memahami arti sakinah. Apa sih sebenarnya kreaturistik keluarga sakinah itu? Yang pertama memiliki cinta kasih. Kasih sayang di antara satu dengan yang lainnya. Di pupuk rumah tangganya selalu sakinah. Tidak ada namanya program-program walaupun ada dia akan membahas bersama dan menyelesaikan bersama. Bukan keluar masalahnya sampai ke medsos. Karena kalau keluar masalahnya sampai ke medsos. Bukan berturang masalah marah. Bertambah masalah. Yang kedua, adanya ketentraman dan kedamihan. Walaupun ada kerikil-kerikil tajam, tetap dia damai. Tetap dia tentram. Karena sudah diberikan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk keluarganya. Sehingga selalu ada ketentraman dan kedamihan di dalam rumah tangganya. Dan yang ketiga, adanya keikhlasan dan ketulusan menjalankan tugas masing-masing. Dalam kitab Riyadu Solihin, Imam An-Nawani menjelaskan bahwa hak suami atas istri dan hak istri, dan kewajiban istri ke suami. Suami adalah kepala rumah tangguh. Ari Jaluk, Pemuda Alamisa. Seorang suami berkewajiban membimbing istri-istrinya ke jalan yang benar. Membimbing istrinya untuk menjalankan perintah Allah dan menjelaskan atas segala larangan. Dan apa kewajiban istri? Yaitu menjadi seorang ibu maka satu pula bagi anak-anaknya. Merawat anak-anaknya. Terus suaminya dipenuhi kebutuhan-kebutuhan suaminya. Akhirnya terciptalah keluarga yang sakinah. Terus yang terakhir adanya tidak ada kecemburuan-kecemburuan antara samsuani pada salu istri. Saling percaya, aku menikah karena Allah, aku cinta karena Allah. Itu kan ada nyanyi ya Pak Adek, ya Pak Adek, ya seperti itu. Jadi kita tanahkan dalam hati kita, bahwa kita itu benar-benar cinta kepada suami kita. Dan suami juga mengatakan cinta kepada istrinya. Jangan sampai hati kita jatuh. Kita selalu menjaga hati kita berdua. Kalau hati kita jatuh, walaupun diambil, ditempel, tetap berbekas. Kelihatan bekasnya. Walaupun ditempel dengan len drupal atau len power, tetap berbekas. Makanya berhati-hati. Jangan sampai hati jatuh. Jadi memang kita ini, perempuan itu besar peranan kita di dalam keluarga. Dan menciptakan keluarga sakinah, terutama kepada mendidik anak-anak kita. Karena sampai ada perkataan seperti ini, wanita adalah tiang negara. Jika wanita itu rusak, maka rusaklah negara. Dan jika wanita itu baik, maka baiklah negara. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabilahitabrikwa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berbiasa Ustaz Al-Umul Barqiyah yang sudah membuka perjumpaan kita dengan materi pengantar tentunya. Tadi belum lebih spesifik mengantarkan bagaimana keluarga sakinah. Berbiasa ada peran yang sangat strategis dari ayah, ibu, bahkan anggota keluarga. Nah, jadi buffer nih. Apalagi tadi ada contohnya pakai meme. Sementara kita mesti apikin ya. Nomual, tadi pagi gimana? Hobi pasangan hidupnya sudah dipenuhi. Biasanya kalau saya jujur, kalau pagi pagi, sudah kopi anggat. Kopi panas. Ibu gimana? Sukanya apanya pasangannya? Maksudnya kita nggak kalah sama kaki-kaki tadi ya. Mungkin Ibu hari ini sedang mencintai pasangannya, sedang mencintai anak-anaknya yang sedang berjuang. Perjuangannya cukup berat memang. Seberat kita mungkin perjuangkan kewajiban kita sebagai istri masing-masing ya. Dan suami kita pasti suami yang sangat bertanggung jawab. Anak-anaknya dari anak-anak kita yang sangat begitu mencintai amanahnya. Tadi Umi sudah sampaikan untuk kita bersama bagaimana harmonisasi yang terus terjaga. Nah, tentunya kita, tema ini kan tidak ternyata keluarga Sakina. Tapi ada keluarga Sakina tapi konflik. Nah, ini ketika saya memposting, jujur pagi, banyak sekali yang mengapresiasi. Keren banget di tema. Jadi penasaran bergabung. Nah, seberapa kerennya? Kita langsung nanti dengarkan bersama. Sebelum nanti ya, kita juga akan berikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk bertanya atau memberikan tanggapan atau komentar. Silahkan nantinya. Tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu. Pak Yayi akan lebih banyak memperkenalkan dan menyampaikan untuk kita bagaimana keluarga Sakina tapi konflik. Pak Yayi Pak Is. Baik, Pak. Silahkan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa min ayatihi ankhalakolakum min anfusikum azwajah. Kita sekunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatau wa rahmatu. Inna fi dhalika la'ayatili qawmi ya takat karimu. Sadaqallahul adim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada siang hari ini, kita menyapa mitra GIC dengan segenap jamaah mutiara al-aqla ya. InsyaAllah al-aqla. Al-aqla ini adalah nama anak saya yang keduanya. Tema yang memang cukup-cukup membuat banyak orang penasaran gitu. Sakina tapi konflik gitu. Tapi gak apa-apa. Penasaran is pemasaran ya. Penasaran is pemasaran. Ini adalah satu realita yang memang banyak terjadi di kalangan ibu-ibu rumah tangga dan keluarga. Baik keluarga yang baru saja nikah ataupun keluarga yang all nikah ya. Itu keluarga yang sepuluh-sepuluh. Tapi yang hari ini hadir nih, ibu-ibu pengantin baru semua ini ya. Terima kasih. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Saktikan terus. Iya, pelaksanaannya boleh lama. Tapi pelaksanaannya baru ya. Gitu. Baik. Sebelum kita memahami apa itu sebenarnya yang harus kita hadapi ketika terjadi satu bentuk persoalan-persoalan dalam rumah tangga itu, maka kita harus memahami dulu. Tadi sudah disampaikan beberapa hal oleh Ustazah Umum Barki tentang bagaimana sih konsep sakinah itu. Nah, saya ingin menambahkan saja bahwa sakinah, kita harus paham dulu artinya. Kita sering, semoga jadi keluarga sakinah ya, mewedak, rambat, gitu. Tapi apa sebenarnya itu? Kita hanya sering mendengar istilah itu, tapi tidak mampu meresati. Bagaimana kita bisa mengegulkan satu ending dan tujuan itu kalau kemudian kita tidak tahu dan tidak paham maknanya. Maka itu pentingnya bahwa nikah itu bukan sekitar dengan modalnya kemauan, tapi harus dengan keilmuan. Nah, kita perlu belajar untuk bagaimana mengenali ilmu tentang pernikahan itu, terutama tentang konsep daripada sakinah ini. Sakinah berasal dari kata sakang ayat sekunu. Artinya apa? Dari ketenangan, ketentrama, ya. Ketenangan, ketentrama. Artinya, kalau seseorang itu, dia kemudian merasa di teror, merasa ter-teror, gitu kan, istri di ancang, tenang nggak? Nggak. Suami, dia merasa di teror terus. Ada seorang suami yang pernah nanggung ke saya, jadi, loh, Ustaz, gitu, setiap hari ketika dia mau jalan, itu sudah diarahkan, gitu. Begitu dia mau belok ke poin bensin, langsung ditelepon oleh suaminya. Pak, kamu kemana? Isi bensin, Bang, gitu. Dikiranya mau belok ke istri kedua. Jadi, pasang GPS, ya, kan, sampai segitunya protektifnya, gitu. Begitu sampai kantor, ya, ini benar-benar bisa nyata. Pernah datang seorang laki-laki, datang ke saya, gitu, begitu sampai kantor, temannya, teman kerjainya itu langsung ditelepon. Suami saya sudah sampai situ, belum? Lagi ngapain dia. Terus dipantok, terus, gitu. Ini adalah, apa ya, satu bentuk yang istri juga merasa tenang gak? Kalau dia dihati dengan perasaan was-was, aduh, jangan-jangan suami saya selingkuh. Dia lagi ngapain? Tenang gak? Tidak. Suaminya bekerjanya tenang gak di kantor? Nah, ketika kondisi itu berarti ini tidak tenang, tidak sarjina. Ya, nah, maka kondisi sakitah ini, ya, gitu, sebenarnya Sakana Yeskuma artinya ketenangan. Nah, ada kata maskang. Maskang itu adalah dia tempat tinggal, tempat tinggal, gitu. Maka, sakitah itu tidak perlu tempat yang layak, dalam arti mewah, ya, gitu. Sudah punya mobil, baru sakitah. Sudah memiliki rumah yang tidak ngontrak dengan berbagai macam fasilitas, pulang renang, kemudian ada berbagai macam tempat tidur, dan ruang tengah, ruang panggung, segala macam itu baru dikatakan sakitah, gitu. Bukan kemudian sakitah itu adalah seseorang yang dia seperti rumah tangga artis yang jalan-jalan keliling dunia, gitu. Kita sering memotret sakitah itu seolah-olah, wah, romantisme ini. Artis siapa nih yang dipotret, gitu kan. Mereka berglamor seolah-olah ini. Enggak. Dalam syariat, dalam Islam, kata baginda nanti, Muhammad s.a.w. Muhammad s.a.w. Sakitah itu, it's simple, gitu. Beliau mengatakan, baiti, jangan nanti. Rasulullah mengatakan, baiti, jangan nanti. Rumahku itu. Enggak, karena di surga. Nah, kita bisa melihat, apakah rumahnya baginda Rasulullah, kalau kita masih melihat potret-potretnya, ya, di Google itu. Apakah rumahnya baginda Rasulullah mewah? Dan beliau tidur hanya di atas pelepah kurma. Ya, kan? Masya Allah. Sangat sebenarnya sekali. Apa kemudian semua kebutuhan terpenuhi? Rasulullah itu, ya. Kalau menjumpai Aisyah istrinya di waktu jam 8, jam 9 pagi ternyata belum ada sarapan. Apa yang beliau kemudian putuskan? Puasa sunnah. Apakah beliau menyalahkan? Aisyah, kenapa kamu belum ada kopi? Belum ada makanan? Belum ada hobi? Belum ada, Pak. Enggak. Baginda Rasulullah tidak pernah. Beliau menyalahkan istrinya untuk persediaan apa yang disini makan hari ini. Beliau langsung menyikapi dengan bijak bahwa, ya sudah, berarti dihikmahnya, saya ingin berpuasa. Niatnya ketika saat itu tidak menemukan sesuatu di mejanya, tidak ada makanan yang bisa dimakan, kemudian Rasulullah niat untuk melanjutkan dengan puasa sunnah. cara peningkatan yang sangat sederhana. Dan kita mengetahui bagaimana potret ini, maka syarat daripada bayi hijab nanti itu tidak perlu membutuhkan kekayaan dan kelayakan dari semua makanan yang lezat, nikmat itu. Ternyata indah sekali. Bayi hijab nanti, ada satu bentuk dorongan rasa yang dihadirkan. Rumahku harus nyaman seperti surjaku. Kalau seandainya, Rasulullah mencontohkan beliau marah, kemudian di rumahnya terjadi kegaduhan, rumahnya berasa surjaku. Ya, gitu. Nah, aroma surjawi, kemudian perasaan surjawi inilah kemudian butuh disituasionalkan, butuh diciptakan, butuh kemudian dihempuskan, bukan dia ditutup untuk diberikan kepada pasangan. Itu sakina. Nah, kita sering menyaksikan, gimana sih sakina tapi konflik, gitu. Sakina tapi konflik, bah bisa sih, gitu. Kalau konflik gak sakina, dong. Halo. Sakina itu, rumah tangga itu, seperti bahtera, ya kan. Dia berlayar, gitu, di bahtera. Maka di lautan itu ada ombak, gak? Ada ombak, banyak liat, ya kan. Artinya apa? Kehidupan itu selalu dinamis. Dia tumbuh kembang, gitu. Kadang-kadang ada lapang, kadang-kadang ada sempit, ya kan. Kadang fase daripada istri lagi kena hormonal. Dia bawanya piti, melubi, mood melulu. Lagi males, ngapa-ngapain. Nah, gitu kan. Kamu cantik. Hmm, lagu lama. Gitu. Nah, gitu kan. Gitu. Kamu kenapa sih? Gak tahu. Gitu. Serba salah, gitu. Nah, yaudah. Ditinggalin aja suaminya pergi. Tuh kan, malah pergi. Nah, kan serta salah suami kadang memahami. Jadi wanita itu kadang paling, apa, apa ya? Makhluk yang paling susah difahami oleh suami. Banyak suami yang nampu ke saya, gitu. Tapi wanita itu paling susah difahami. Saat-saat baik-baik dia jawabannya ketus. Ya kan? Gitu. Saya tinggalin, katanya ninggalin. Jadi wanita, karena ini gak faham suami bahwa laki-laki harusnya memanggil sampai tiga kali. Kamu kenapa sih? Jalan-jalan yuk, gitu kan. Gak mau. Butuh pengulangan. Nah, masih nunggu gak jawabannya? Ah, gak serius kali dia. Mencetnya, ayo lama, jalan-jalan. Hmm, males ah. Lali dong, sayang. Sumpah aku. Itu gak? Nah, ini kadang suami gak terlanteng. Ya kan? Gak terlanteng. Kemudian untuk dia mengungkapkan sampai tiga kali. Bahwa wanita itu, dia tidak cukup. Ternyata disanjung hanya sekali, diajak sekali. Dia butuh pembuktian. Dan kalau mau serius, ajak tiga kali dong, baru. Itu saya lupuk. Ya kan? Kenapa? Egois, gitu kan. Karena ego, gitu kan. Maka kemudian itu. Nah, ini adalah bagian dari dinamika. Maka satinah itu adalah dinamis. Gak apa-apa konflik, gitu. Konflik itu adalah sesuatu keniscayaan yang tidak mungkin bisa dihindarkan. Kenapa? Karena namanya yang nikah. Nikah wajamku. Nikah itu adalah pertemuan. Yang bertemu ini, laki-laki sama laki-laki. Itu laki-laki sama perempuan, ibu. Laki-laki. Punya hormonal yang berbeda, kan? Punya siklus yang berbeda. Wanita, dia mengalami siklus. Menstruasi. Mulai siklus. Kemudian dia ada fase-fase tertentu di mana dia un-mood, gitu kan. Gitu, gak feeling gini. Kemudian lakar pendidikan juga berbeda. Dilahirkan berbeda. Laki-laki, dia punya, ya kan. Dia gak terlaten, gitu. Wanita punya lahir, pengen disayangi. Laki-laki, dunianya di luar. Kulitnya juga dikitakan. Teksturnya oleh Allah. Dia kasar dan segala macam. Maka, ini pasti akan melahirkan konflik. Karena yang menikah itu laki-laki dan perempuan yang punya karakter berbeda. Ketika ini bertemu, pasti akan melahirkan namanya konflik. Nah, kalau terjadi konflik, apa yang harus dilakukan? It's okay. Jangan panik, gitu loh. Biasa aja sih, gitu loh. Oh, iya, konflik soal. Waktu marah, nih. Dia kan marah, ya. Ih, ih. Marah bener, nanti. Gitu. Kemudian, gimana ya, gitu. Kalau kemudian, ibu penyakitnya, bangun marah ya, pulang-pulang bawa setan. Kira-kira suami namping marah atau makin kesal. Apa yang harus dilakukan? Sayang-sayang. Iya. Laki-laki itu, Bu. Ya, jangan maaf, peserta mitra JIC. Laki-laki itu, dia, kalau lagi kesal, dia butuhkan satu hal saja. Dia ingin mengguak. Ya, dia ingin pulang, mengguak, biarkan. Jangan terlalu dibawin, jangan terlalu ceritik. Hmm, pulang jam segini, tau terjemur. Hmm, apa duit enggak itu? marah. Kamu kenapa sih? Emang aku enggak capek? seharian di rumah. Dia akan beranfaatkan anak, nyuci, ngepek, segala-galanya. Nah, kamu doang capek. Pulang-pulang kayak gitu, mukanya. Mana? Aku bawa belanja asli. Duitnya? Belum belanja. Apa yang enggak terjadi? Nah, inilah konflik yang tidak, apa ya, kata-kata komunikasi yang tidak menyelesaikan masalah justru memperbanyak. konflik datang, suami cemberut, itu berarti sudah konflik, ibu. Maka harus dihidiapi dengan penyikapan. Nikatinya gimana? Kalau ada seseorang yang buka, yang sudah memerah, berarti dikawas setan, ya kan, ke dalam rumah, maka kita cukup diam. Ya kan, diam, gitu, Alhamdulillah, kalau sudah pulang, gitu kan, mau istirahat dulu, atau mau, gitu kan, yaudah, biarin aja. Dia ke kamarnya, atau dia mungkin ke peras, atau dia mungkin, kalau yang suka merokok-merokok, gitu kan, gitu, atau dia mau apa, biarin aja, gitu. Nanti kalau dia 5 menit, 10 menit, habis itu dia keluar, mulai menyapa, baru dah di situ. Sudah saya siapin, air panas, gitu, minumnya juga ada di pejar, makanan juga sudah siap, kamu mau makanain dulu, ya kan, gitu. Terima kasih, ya. Nah, disinilah kemudian, menyikapi konflik itu, tidak dengan panik, gitu. Apa panik? Aduh, ya, gitu. Nah, ketika panik itu kemudian kita kehilangan kontrol, maka, ada penyikapan terhadap konflik itu, saya katakan dengan, up to satinah, with triple D, ya, menyikapi konflik dalam kehidupan satinah itu, dengan 3 B. B yang pertama adalah, bangun kesadaran diri, ya, mitra jaisi, bangun kesadaran diri, B yang pertama, bangun kesadaran diri. Satu, menyadari bahwa, pernikahan itu adalah ibadah. Ini kesadaran. Kita sepakat semua, ya. Pernikahan adalah ibadah, tadi dikumpulkan oleh Ustazah, menikah di sunnahi, nikah itu adalah sunnah, maka ini, bukan satu kekusuhan, satu pengorbanan, ya kan, gitu, bahwa apapun yang kita lakukan, tadi disampaikan ikhlas, lillah, ya kan, mau kita kemudian, capek lelah, yuk berikhlas, gitu kan, dalam ibadah itu dibutuhkan, kemudian lillah, ya kan, niatnya, karena Allah bukan karena, untuk nyenengin suami, tapi dia untuk mengharapkan, keredo alam Allah, jamaah sekalian, ibu-ibu, jadi istri, kalau hanya sekedar nyenengin manusia, manusia tidak ada puasnya, ya kan, gitu, tapi niatkan ya Allah, wajiban saya, sebagai seorang istri, tadi disampaikan oleh Ustazah, itu, diantaranya adalah, wa'idha nador ta syahudka, wajiban saya, sebagai seorang istri, harus profesional, ketika suami mengatakan, wa'idha syahudka, wa'idha nador ta syahudka, kalau aku sedang dipandang, maka aku harus bales dengan senyuman, gitu, gak boleh, nah, ini namanya, gak profesional, dia gak menyadari, berarti dia untuk beribadah, gak kafah, gak sempurna, gitu, kalau memang siap nih, kalau untuk ibadah, maka banyakin senyum, saya mau sedekah sama suami, aku serang cantik gak, senyumnya kurang lebar gak, gitu, aku mau ibadah nih loh, senyum loh, mau sedekah loh, nah gitu, perbanyak itu, momentum itu, jadikan pasangan itu, ladang amal soleh, daripada beberapa persona, dimanakan, di tiktok, ataupun dimanakan, untuk suami-suami yang lain, di kondangan dan segala macam, lebih baik, beberapa persona, tiktokkan di depan suaranya, aku mau tiktokkan dengan papa ya, gak apa-apa, ngejemitan ya kan, gitu, biarin aja, ya kan, gitu, nah, kemudian kesadaran yang selanjutnya adalah, membangun keluarga, pasti mengalami ujian, ya kan, ujian bisa dihindarkan gak? gak mungkin, ada problem anak, ada problem, mungkin, tagihan hutang, mungkin ada problem tiba-tiba sakit, dan segala macam, terus ini berganti, memicu konflik, dengan panik, gitu loh, masalah itu hadir, konflik datang, itu sebagai terdekat sakit, aku menguji, yaudah, ya Allah, apa yang harus dilakukan, berdamai dengan keadaan, dia sudah, anak sakit, ya Allah, Allah yang bakal menyembuhkan, kita istiarkan saja, bahwa usah kemudian, apa itu gimana sih, anak sakit, kayak begini, gitu, gitu, ini terlalu panik, ya kan, sikapi saja dengan menemukan, ingat ada seorang sahabiah, yang belutuk, satu kisah itu, suaminya sedang, dia syafar, ya, dia berikhtiar, bekerja, mencari ma'isya, anaknya meninggal dunia, anaknya meninggal dunia, kemudian dirawat oleh ibu-ibu, ya kan, di kafani, dikuburkan, ya kan, begitu, suaminya pulang, ditanya, apa yang, apakah langsung laporan, tentang anaknya meninggal, enggak, akan tapi dilayangi, dipuaskan, kalau memang dia ingin berhubungan, dipuaskan dulu, ya kan, suaminya, dibiarkan istirahat, tidur dulu, diberikan makanan, baru setelah itu, dia tanya tentang anaknya, anaknya, anak kita ke mana, Allah lebih dicintai anak kita, daripada kita, Masya Allah, ya kan, itu menyikapi, satu bentuk, ujian itu, apa ya, tawakal, telah, maka dia inginkan rumah, berhubungan, tidak mati, tidak mati, gitu, gitu, nah, kemudian, kesadaran, bahwa manusia itu punya karakter yang berbeda, ya, gitu, anak aja, lahir dari satu lahir, itu beda-beda karakter, kan, ya, gitu, itu apalagi, kemudian, ini suami kan anak ibunya juga, ya kan, maka dia memiliki karakter berbeda, istri karakternya berbeda, suami karakter berbeda, kemudian, setiap orang, itu pasti ingin dihargai, gitu, nah, itu kesadaran itu, gitu, setiap orang siapapun itu, pasti ingin dihargai, termasuk istri, termasuk suami, maka, ketika kita berkomunikasi, itu adalah prinsipnya, hargai dia, dia punya privasi, suami pun harus begitu, kemudian, istri itu bukan pembantu, dia bukan, pelayan bukan apa, dia itu butuh dihargai, maka sesekali, potret berdua dipostik, oh iya, aku dihubungkan ke dunia, ya kan, sesekali ingin diajak kondangan, ya kan, oh iya, aku diakui, ini di sisi kamu, ya kan, sesekali ingin diajak ke rumah makan, ya kan, itu kenapa, oh iya, aku spesial di hati kan, itu pengakuan, karena dia memiliki harga diri, ini menciptakan rasa, akhirnya apa, ketika diajak ke jalan-jalan, itu tenang, atau kacau pikirannya, ketenangan, ini adalah trik dan trik, untuk mendapatkan ketenangan, jadi seiring dengan kata ketenangan, itulah ini, ya kan, terjadi satu bentuk, apa ya, pertambahan daripada nilai-nilai sakitah, yang beracut di dalam, kedua belah pasangan suami istri ini, kemudian, menyadari bahwa setiap orang punya konteksi salah, suami bisa salah enggak, bisa, kenapa dia bisa salah, punya kekurangan enggak, punya, pasti, pasangan itu punya kekurangan, gitu, karena apa, dia bukan malaikat, jadi wanita yang kamu nikahi bukan malaikat, suami yang menikahi, jamaah sekalian itu bukan malaikat, pasti dia punya kekurangan, tapi Allah memberikan tips yang luar biasa, ya gitu, smalem, saya share tema ini, sakinah tapi konflik, dia cerita banyak lebar, ustad, suami saya selingkuh, dia ketahuan, gitu, kemudian setelah ketahuan itu, ya, itu, dia balik ke saya, gitu, sekarang saya mau, menjadikan dia, sebaiknya gimana ustad, saya udah bosan, saya tanya satu tahun, orang sama dia, kira-kira saat ini dia masih punya kebaikan masih ada ustaz kamu tumbuhkan perbesar kebaikan itu, syukuri kebaikan yang kecil itu katakan kepada Allah, ya Allah terima kasih suami saya masih ngasih duit walaupun hanya 100 perak atau 100 ribu terus syukuri, alhamdulillah, ya Allah dan itulah, wa yas malallahu fi faeram tafir, Allah akan kemudian tambahkan nikmat itu, kebahagiaan itu dia akan kembali rekat, dia menyadari kesalahannya dan disitulah akan timbul pasca konflik itu, rasa kebahagiaan sakinah yang lebih powerful sama, maafin ya ma, apakah salah, iya salah, salah, salah itu ulang, itu kan lebih isu, ya kan tapi samput dia, seolah-olah dia ingin balik, nah pasca itu bulan lalu kedua, lebih romantis lagi yaudah, tapi syaratnya aku maafin, tapi kita jalan-jalan ke Turki yang kedua yang kedua adalah, baguskan komunikasi ya, gitu nah, komunikasi itu awali dengan memahami komunikasi itu mengawali dengan memahami sempurnakan kemuliaan sikap kapsul pertama dalam komunikasi itu SKS apa? SKS sempurnakan kemuliaan sikap ya, itu dengan apa? gitu, perkataan yang baik ya, perkataan yang baik hal jazahul ihsan, ilal ihsan balasan kebaikan adalah kebaikan pula itu adalah sudah sunatullah jadi kalau ibu berkata baik insya Allah suami akan berkata baik hati-hati, ya gitu kemudian perkataan yang mulia jangan berkata kecuali perkataan yang mulia jadi sampah-sampah dalam rumah tangga itu gak usah dikeluarin kulut itu jangan selangetan ya istilahnya, gitu ya, gitu ini akhlak ya kesempurnaan kata-kata kemudian perkataan berbekas ya kan kalau suami suka maling kanan-kiri ibu jangan ngancep ke dia ya, gitu suami awas ya pak di jalan jangan tengok-tengok jangan telan lagi awas ya, jangan selingkuh suami jalan ini pasti dia akan jalan satu jarak jangan selingkuh jangan selingkuh akhirnya apa? hilang jalanannya hilang hilang selingkuh sekarang saya bilang sama ibu jangan pikirkan kambing kebayang gak kambing? jangan pikirkan siapa namanya Anita misalnya gitu maka kepikiran terus dia Anita awas pak mantan papa itu namanya Anita ya jangan pikirkan Anita dia hari ini ngomong begitu tapi malah kebayang terus gak bisa mokong gitu nah, maka ada kalimat yang komunikatif yang baik gitu ya gitu dipegang ya kan dadanya pak pintim cinta mama di hati papa ya pasti berat berat itu atau titip hati mama di hati papa ya yang di jalan gitu kan gitu si anaknya pak gak ada hati kita mau senyum-senyum tukat lang gitu ada hati istriku di dalam hatiku nah itu kan berat jadi suami tidak merasa terteror maka dalam perjalannya dalam aktivitasnya dia merasakan sakinat di dalam aktivitasnya maka apa dia ingin merindukan gitu kan kita semua ilaihan dia itu gak betah di luar timinya balik ke rumah dan dia merasakan ketenangan ketika memandang wajahnya bersama yang keta-keta nah, kalau suami lebih suka nongkrong keluar daripada tim apa nih sang sindrom berarti ada satu kondisi di mana istrinya tidak mampu menciptakan kondisi surga yang lebih nyaman buat suaminya nah, gitu kemudian berkata yang lembut laki-laki itu ingin istrinya berkata lembut kayak Sri Kandi ya kan gitu coba kalau perempuannya itu wawel cerewet ternyata kerungannya gitu gitu kan nah gitu kan bangun ya kan siap gini kemesin sana kan kamu siap-siap ya ngaji bantuin mama ngaji ya gitu ngepel dulu jangan langsung berangkat nanti-lanti jangan tidur terus apa yang itu itu berapa lama ini akan bertahan ya kan itu akan terteror nah itu akan menghilangkan konflik tapi tidak berujuk indah ini hal-hal yang manfaat tidak usah dikeluarkan berkata yang lembut berkata yang pantas perkataan yang terjaga nah ini paling penting ya untuk khusus para bapak-bapak para ikhwan para laki-laki berkata yang terjaga sebab ini bu ya halalnya hubungan suami-istri itu karena itu jadi dia tersabung akad itu adalah tali ikatan terikat siapa yang mengikatnya apakah pemburu bukan apakah walinya bukan tapi dia Allah yang menyimpulkan tali ikatannya pertanyaannya adalah ya kan kalau kemudian terikat itu asal terpenuhi dengan syarat dan hukurnya hukurnya itu ada lima ya kan pengantin laki pengantin perempuan wali orang saksi ujab dan kobol kemudian terikatlah sekarang bisa gak ikatan ini kemudian jadi putus bisa gak putus bisa Allah tinggal menunggu maka perkataan ini harus terjaga bagaimana ikatan itu kemudian terputus ketika suami mengatakan saya talak kamu maka Allah langsung putuskan dari kata meskipun terjadi romantisme hubungan suami-istri bergandingan tadi di alta lalu kemudian Allah tidak putuskan apakah kemudian sakina tidak tidak karena Allah hanya akan menurunkan menghujamkan rasa jatina ketenangan batik kedamaian jiwa itu pada hati orang yang mungkin dia bertegang berupa maka hal syarat satunya adalah pastikan rumah tangga sakina itu yang harus dipastikan gak apa-apa konflik tapi konflik jangan sampai mengucap mengupat kata-kata talap cerai dan lain-lain sebagainya karena begitu itu diucapkan dia tidak lagi halal walaupun dia romantisme seperti romantisme juliet tetap dia tidak akan mampu meraih sakina hati-hati jangan kemudian istri memancing Pak, ayo papa anda mau cerain aja aku kalau mau susah menurut sih jangan atang begitu begitu suaminya menatang oke jatuh atau sesuatu yang konyol deh Pak, awas ya suaminya ngomong ke istrinya ya, ma awas ya papa mau pergi kamu jangan keluar rumah kalau keluar rumah kamu tidak pamit-pamit jatuh talap saya lupa tukang sayur ada di depan kalau dia berolong aja keluar rumah baru sadar saya terhadap saya akan dipesan yang tidak boleh keluar rumah berarti jatuh hal-hal yang semacam itu tidak perlu jadi perkataan yang terjarah ini syarat mutlak agar Allah dihadang itu dalam rumah terkitar sakit jadi sakitnya bukan sekedar akur bukan sekedar harmonis tapi terjaga kalimat Allah itu dalam ikatan itu ini yang banyak sekali tidak disadari karena untuk terikat itu butuh lima rukun dan satu syarat yaitu mahat untuk kemudian dilepaskan oleh Allah hanya butuh satu kalimat yaitu talak firod ataupun nah belajar tentang babceri yang nanti mungkin bisa diagenakan sendiri nah kemudian yang terakhir kita masih punya berapa menit untuk materi tiga menit lagi kenali bahasa cinta ini masih masih yang tadi kenali bahasa cinta suami kenali bahasa cinta istri ada istri yang dia tidak suka untuk kemudian dirayu dirayu dalam arti ya mama cantik ada yang gak suka tapi dia lebih suka diberikan hadiah tidak diberikan hadiah komunikasinya ini bagus dengan komunikasi cukup suami pulang dia bawa martabat itu kan berikan lah martabat spesial buat kamu ih makasih ya pak papa baik deh papa sayang deh sama aku dia merasa dicintai tapi ada seorang istri yang dia dia itu I love you ma apaan pomba I love you I love you ma probably jinjin ada yang berjalan jadi bahasa cintanya adalah matri dia ingin diberikan hadiah nah ini tiba-tiba lain maka bahasa suami istri demikian seorang suami dia bahasa cintanya itu gak melulu kalau beliau sarannya cuma cukup pagi dibikinkan kopi sama rembusan singkong ataupun gorengan ya kayak ada seperti itu dia sudah merasa aku diperhatikan sama istriku aku dicintai nah tipenya beda ada yang bahasa cintanya itu yang penting apa setiap mau tidur dia dipijitin ada yang bahasa cintanya itu sentuhan lagi-lagi pahami ada yang dia gak butuh ditraktif gak butuh dibilang sayang digembalin itu gak butuh gak butuh diberikan sesuatu karena cukup kaya bilangnya udah banyak hasil dari kerjanya sendiri gitu kan itu marisan segala macam makanya di pulau kepake ilmari ada satu ilauk gitu ada yang dia putus Tuhan bahasa cinta itu apa begitu mau tidur syaratnya dikecup keningnya maka dia juga berasa ya Allah ya Allah lima sekali maka pahami bahasa cinta ini ya itu ada bahasa hadiah ada bahasa ucapan ya itu kenapa baginda Rasulullah itu mencontohkan beliau memanggil istrinya ya Khumairah wahai istriku yang punya rona pipi kemerah-merah kenapa? karena Rasulullah mengenali betul bahasa cintanya Aisyah itu adalah dengan sanjungan dengan rayuan dengan gombalan jadi kalau lagi gak gombal gak apa-apa itu bagian dari sunnah dalam rumah tangga gitu kan nah itu Aisyah gitu beliau digombalin oleh baginda Rasulullah dalam tanda kutip di layu gitu maka tumbuhlah berbunga-bunga ya itu hatinya Aisyah dan hatinya Aisyah itu bersyukur Allah terima kasih gue berikan suami yang baik hati ya kan nah itu amal soleh itu amal soleh nah ini bahasa cinta sebenarnya bahasa cinta ini sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah dalam konsep hubungan rumah tangga ketika beliau menyebut bayi tiga nanti rumahku seperti sudah kalau istrinya bahagia masakannya enak gak bapak coba istri cemberut ya kan disakitin kasih dan melulu gitu saya kasih siami dia baru kapok jadi dia sampai kan gitu sampai gitu kan tapi kalau istrinya bahagia disenang kami laki-laki ya suami ya Allah bahagiakan istri kamu benar kalau istri bahagia doanya ya Allah benar-benar ya Allah kubakan istri suami saya dia melakukan ya Allah hindarkan dia dari maha ya Allah karena dia dibahajakan coba laki-laki yang zolim terhadap istrinya menganiaya istrinya menyakiti batin istrinya demi Allah kehidupannya gak akan tenang ya walaupun dia sudah ceritakan suami istrinya tetap dia tidak merasa berkenaan risknya seret usahanya compang capik semuanya itu apa itu zolim kenapa? karena bisa jadi doa orang-orang di zolim ini adalah hijabat dan istri sudah berkorban luar biasa kepada suaminya ketika dia di zolim Allah yang tidak terima ya itu Allah yang tidak terima kenapa? karena istri diperintahkan untuk taat ya kan sampai dia ninggalin orang tuanya dia relakkan penghormatannya ya serahkan waktunya kok ada suami yang zolim memperlakukan buruk dengan menyakitinya maka Allah yang tidak terima apalagi istri maka tangannya ya Allah berikan pelajaran kepada suami saya gak terima wahudah cepat kegiles kegulung sama usahanya bang hati-hati ya kan hati-hati nah yang paling akhir adalah D yang ketiga benahi visi keluarga ya kuncinya bagaimana biar ada ketenangan bu praktek kini ya gitu suami seperti dalam malam persikin untuk muka istrinya ya gitu dengan air mukanya gitu udah waktu nyata hajub ya kan istri yang sholat udah setahun nanti ya Allah udah jam tiga ya Pak gitu waktunya kita sholat tapi masih ngantuk ngantuk melulusnya aku gendong gitu kan gendong ya kan taruh ya kan iya papanya sholat aja udah sholat gitu Allah Akbar ya kan udah dapet dua rokat sholat tahajub ini istrinya meladeng kur morok ya kan udah gak usah ditegur gak apa udah dapet sajadah udah dapet empat rokat wikir selesai dia gak ikut juga jamaah ya kan tinggal angkat aja tangannya suami itu ya Allah ya Rahman ya Rahim kalau memang istri yang ada di samping saya ini tidak mau ikut sholat tahajub bareng saya maka berikan istri yang lebih baik dari dia hei enak saja bu itu gak diam ikan malek sekepingan malam di hijab makanya dong ayo sepan tahajud bareng bersama begitu tahajud bareng bu ya Allah gitu sujud berdua rasanya kita mau kemana lagi sih pak umur udah 40 anak-anak kita sudah bewasa lah mudah udah sehat kita syukur kita kemana lagi kita mau ke surga Allah yang mati mau kaya mau miskin itu kan saraka itu kan udah tenang tapi salam selesai semua kemudian cium tangan ya kan kasih ya kita akan jadi iman terbaik kalau ada konflik malam bangun sholat tahajud berdua insya Allah redak semuanya jangan buntu istriharkan gitu dan yang yang terakhir bangun impian tak ingin kehilangan di surga ini judul novel saya yang kedua tak ingin kehilangan surga mau kita mau kita bahas sekarang atau kita di PR aja untuk yang akan datang PR aja ya insya Allah tema yang kedepan adalah tak ingin kehilangan surga gimana bagaimana itu maka insya Allah nanti dalam sesi selanjutnya mutiara al-akla selanjutnya insya Allah akan kita sampaikan dan kita yang mandi mungkin sedikit bisa memberikan manfaat kepada mitra di IC mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kalau benar itu datangnya dari Allah kalau ada hilangnya ada salahnya datangnya dari saya al-insya mahalul al-insya ini al-fakir mohon maaf assalamualaikum warah wabarakatuh wabarakatuh baik kita saat melakukan sedikit kehilapan atau juga saat pasangan kita Bapak Ibu dan juga Mitra JC inilah akhir perjumpaan kita sebenarnya kita masih berlama-lama sekali lagi ada banyak harusnya pertanyaan yang kami hadirkan tapi berhubung waktu yang membatasi perjuan kita dan kebersamaan kita hari ini dan insya Allah seperti tadi Pak saya sampaikan kalau kita ingin ada bagian keduanya tadi untuk tema atau topik sudah beliau sedikit berikan bocoran untuk kita bersama tapi tidak kita ambil banyak hari ini ini peri kita bersama dan insya Allah mudah-mudahan nanti Bu Ustaz Jumul Barki memberikan jadwal untuk pertemuan keduanya dan ketiga dan seterusnya untuk kita lebih banyak lagi mendapatkan pencerahan dari kedua buruk kita tentunya dan juga terima kasih untuk para Bumpa Lio yang ini adalah kandilisasi dari Pak Hidul Bumpa Lio Binaan dari Ustaz Jumul Barki yang nanggap beberapa pertemuan sebelumnya sudah hadir bersama kita bersama tentunya dengan teman-teman atau topik yang berbeda satu dengan yang lain sebagai perjumpaan mungkin ada catatan lain dari Ustaz Jumul Barki mohon maaf sekali lagi untuk pertanyaan kita hari ini tidak ditampung jangan perkecil hati kita masih punya pertemuan berikutnya semua panjang mungkin ada catatan lain 30 detik silahkan silahkan bermanfaat bermanfaat bagi seluruh fitrah yang berada di seluruh Indonesia ini insya Allah amin dan semoga dengan yang melihat kalianan kami ini keluarganya nanti akan menjadi keluarga saksina membuatkan keluarganya nanti yang berharap mungkin itu baik Ustaz Jumul Barki terima kasih dan terus sekali terima kasih Pak Is dengan sejubungnya sudah di bersama kita bersama Mithraji Aisy semoga guru-guru kita diberi gempa subhanahu wa ta'ala diberkat artisya dan seluruh hartanya termasuk juga para ayah dan bunda terus bunda yang hari ini akhir di studio semoga semakin langsung berada pasangan insya Allah kita ke depan untuk mitra yang selalu bergabung bersama kami terima kasih kami aturkan insya Allah kita kembali berjumpa di mutiara al-ta'ala edisi berikutnya dan settingan seperti ini mungkin ayah bunda nantikan jangan berkecil lati bersabar insya Allah akan kembali hadir bersama Anda kami dari studio pamit untuk diri dan selamat kembali beraktifitas untuk semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh